Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 13. Melihat wajahnya yang seperti anak kecil, Liu Wenchao menggeleng-geleng, ia mengambil sebuah kotak berisi makanan kecil yang lezat dan menaruhnya di hadapan Liu Qian Qian. Ketika Liu Qian Qian melihat makanan kecil itu, ia mengira Seng kakak memberikannya padanya untuk meminta maaf, hatinya pun terasa sedikit lebih enak, namun ia masih dengan keras kepala berkata, apakah kau hendak memberikan makanan kecil ini untukku? Mendengar perkataannya, Liu Wenchao tersenyum, lalu berkata, pergilah, bawa makanan kecil ini, setelah sampai di tempat kakak ipar barumu, duduklah dan mengobrolah dengan akrab dengannya, masalah tadi siang dianggap sudah dihapus. Apa, Liu Qian Qian melompat bangkit, masalah hari ini disebabkan olehnya, tapi kau malah menyuruhku bermanis-manis dengannya? Bagaimana bisa disebut bermanis-manis? Qian Qian, dia adalah kakak iparmu, tak peduli kau suka atau tak suka padanya, kau harus akrab dengannya. Kenapa, tanya Liu Qian Qian dengan kesal, untuk apa aku harus akrab dengannya? Liu Wenchao menghela nafas, lalu menjelaskan, pertama, sampai sekarang kita kakak beradik masih tinggal di bawah atap orang lain, sebelum kedudukan kita mantap, kita tak boleh membuat banyak musuh di segala penjuru. Kedua, kau sangat menaruh perhatian pada Yuan Bao, apakah kau tak ingin mengerti Yuan Bao menikahi seorang wanita macam apa, apakah hubungan mereka harmonis, atau apakah ia menyukainya? Mendengarnya berkata demikian, Liu Qian Qian merasa tergerak. Melihat hal itu, Liu Wenchao cepat-cepat memberikan makanan kecil itu kepadanya seraya berkata, pergi, pergilah dan lihat baik-baik, kakak iparmu itu orang macam apa, ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan sebuah perkataan yang bermakna ganda, dia adalah nyonya rumah Wisma Jane di masa datang, watak dan sikapnya sangat terat hubungannya dengan masa depan kita kakak beradik, tak peduli kau suka atau tidak, kau harus memahaminya, mengerti? Liu Qian Qian tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa membawa makanan kecil itu ke pavilion Songzhu. Ia berjalan ke depan kamar pengantin, namun ketika ia baru saja hendak mengetuk pintu, ia mendengar Liu Qian berteriak dengan keras dan penuh semangat, copot, cepat copot. Kalau ini ku copot setelah ini tak ada lagi, suara gusar Jin Yuan Bao pun terdengar. Tak bisa, cepat copot. Setelah itu, Liu Qian Qian melihat bayangan Jin Yuan Bao di jendela bergoyang-goyang, lalu ia menanggalkan sebuah pakaian dan melemparkannya. Seketika itu juga Yeu Kilin bertepuk tangan dan bersorak. Melihat adegan ini, bagaimana Liu Qian Qian bisa tak paham? Wajahnya segera menjadi merah padam, ia pun berbalik dan melangkah pergi. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya, bukankah GG sedang memberikan pelajaran pada sau-sau? Kalau begitu, ia juga ingin ikut belajar. Dengan kera demikian, Liu Qian Qian membujuk dirinya sendiri, lalu bersembunyi di luar kamar pengantin dan mengintip. Nampak siluet mereka berdua di jendela sedang bermain tebak jari dengan riang gembira. Cepat copot. Kalau yang ini dicopot benar-benar tak ada lagi tak bisa, tak bisa, tak bisa. Jin Yuan bawa bangkit, lalu menanggalkan pakaiannya, dari siluetnya yang nampak di jendela sosoknya nampak makin sempurna. Wajah Liu Qian Qian memerah, untuk sesaat ia tak tahu apakah ia harus pergi atau tidak. Tepat pada saat ini, suara Yeu Kilin yang bergeirah karena mabuk terdengar, masih ada yang terakhir. Kau ku beritahu, kau pasti kalah. Liu Qian Qian gusar sekaligus jengah, ia tak dapat menahan diri untuk menyapukan pandangannya kebayangan Jin Yuan Bao, lalu mengumam dengan lirih, Yuan Bao GG, kau kenapa sampai bisa dipermainkan olehnya hingga jadi begini. Setelah itu, dari dalam kamar terdengar suara teriakan bergeirah Yeu Kilin, 17 titik, apakah taku, kau pasti kalah. Di dalam kamar, Jin Yuan Bao sedang meremas-remas ikat pinggangnya, wajahnya nampak jemas. Namun Yeu Kilin menatapnya tanpa berkedip, dari dadanya ia mengalihkan pandangannya ke iganya, lalu ke bagian bawah perutnya. Jangan bersikap seperti orang yang tak tahu malu. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia berbalik dan perlahan-lahan menanggalkan celananya. Dengan bersemangat Yeu Kilin menatap pinggangnya, kalau bisa ia ingin memburu ke depan dan membantunya menanggalkan celananya. Justru ketika tempat yang penting itu akan segera muncul, Jin Yuan Bao tiba-tiba menarik celananya, tak bisa. Anggap saja aku kalah. Ada apa? Yeu Kilin tercengang, wajahnya yang penuh gairah berubah menjadi serius, akan tetapi hatinya amat kecewa. Ah! Kau tak tahu malu dengan geram Yeu Kilin menerkam dan memukulnya. Dengan gesit Jin Yuan Bao menghindarinya, lalu dengan wajah nakal ia berkata, kalau aku memang tak tahu malu-lalu bagaimana. Jiang Xiaoxuan, kita belum pernah benar-benar bermalam pengantin. Kau bukan siapa-siapaku, aku juga bukan siapa-siapamu. Bagaimana kau bisa berani-beraninya melihatnya? Aku juga malu memperlihatkannya. Yeu Kilin cemas sekaligus marah sekaligus geram sekaligus malu, kau, kau, kau. Jin Yuan Bao dengan sengaja menirunya, aku, aku, aku kenapa? Apa aku salah bicara? Orang yang tak tahu malu Yeu Kilin menggertakan giginya. Jin Yuan Bao teringat pada kejadian saat malam pengantin, ia segera menyeringai, lalu, krek, krek, krek. Kedua baris giginya pun mengigit-gigit, lalu ia berkata, lihat, aku unjuk gigi. Melihatnya, Yeu Kilin kehabisan nafas, ia amat marah, tapi wajah Jin Yuan Bao begitu tak tahu malu, memakinya juga percuma. Ini juga ajaranmu, setelah berbicara Jin Yuan Bao menarik sehelai baju dan memakainya. Melihat bahwa ia sama sekali tak punya niat untuk meneruskan permainan itu, api kemarahan Yeu Kilin tersulut. Kalau bisa ia ingin mengigitnya, ia sendiri tahu kalau dirinya terus berada di sini, jangan-jangan ia akan benar-benar mengigitnya, maka dengan geram ia membuka pintu dan memburu keluar. Yeu Kilin memburu keluar dari pintu dan langsung menabrak Liu Qian Qian yang sedang mengintip di balik pintu, kotak makanan kecil itu pun terjatuh dan beberapa potong kue menggelinding keluar. Aiyo, Liu Qian Qian terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dengan terkejut, Yeu Kilin menatapnya dan bertanya, untuk apa kau bersembunyi di sini? Tadi tiba-tiba ia tersadar, kau sedang menguping? Wajah Liu Qian Qian memerah, untuk sesaat ia tak tahu bagaimana ia harus menjawab. Cekak cekak cekak, nona besar keluarga terpandang sepertimu ternyata juga bisa menguping di balik pintu. Siapa bilang aku sedang menguping? Liu Qian Qian cepat-cepat berjongkok dan memungut kue-kue itu untuk menutupi perbuatannya, Kulihatkah sepertinya tak tahu apa-apa, maka aku datang membawakan sekotak makanan kecil Wismajin supaya kau dapat mencobanya. Kau mengakulah saja, kau sudah tertangkap basah olahku, dan masih menyangkal saja. Sambil berbicara Yeu Kilin memandang kotak makanan kecil itu, ia langsung tertarik dan mengambil sepotong kue untuk dicoba, Seketika itu juga ia membelalakan matanya lebar-lebar dan tak kuasa berbicara. Dengan sikap merendahkan, Liu Qian Qian memandangnya, lalu berkata dengan dingin, Jangan-jangan di Wismajin yang tak ada ahli pembuat makanan kecil. Ahli pembuat makanan kecil ini pernah melayani Ibu Suri, loh. Yeu Kilin mengangguk-angguk dan mengakui bahwa makanan kecil itu memang lezat, namun hatinya penuh rasa curiga, Ia tahu bahwa dirinya tak serta merta disukai semua orang, apalagi oleh gadis yang tadi siang bertengkar dengannya ini. Kenapa kau begitu baik padaku? Kau sudah tak kesal karena aku memetik bungamu. Liu Qian Qian tak menyangka bahwa ia begitu lugas, dirinya jelas-jelas telah merendahkan dirinya sendiri dengan membawakan makanan kecil untuknya, Tapi ia malah memperlakukannya seperti ini, ia hendak melampiaskan kemarahannya, Namun ia tahu bahwa Jin Yuan Bao masih berada di dalam kamar, ia tak mau Jin Yuan Bao mendengarnya, Maka ia segera memaksa dirinya sendiri untuk menahan amarahnya, dengan sangat tenang ia berkata, Kau pendatang baru, pengalamanmu sangat terbatas, sebagai majikan nomor satu bis majin, Aku seharusnya tak bertengkar denganmu, dengan mengantarkan kotak makanan kecil ini kepadamu, Masalah tadi siang dianggap sudah terhapus. HMM, Yeu Kilin menerima kotak makanan kecil itu, lalu meliriknya, Sekotak makanan kecil ini tak cukup. Hei, kau jangan setelah diberi hati lalu masih minta ampelah. Yeu Kilin memandangnya, lalu berkata, Sebenarnya kau telah memperlakukanku dengan tak adil, Kau berkata bahwa aku sengaja menghukumu segala, Dan juga berkata bahwa aku tak nyaman melihatmu karena kau berhubungan baik dengan Yuan Bao, Beberapa perkataan ini bukankah kau yang mengatakannya? Kalau sampai terdengar oleh ibu mertuaku atau bibimu itu, Menurutmu siapa yang akan kena hukuman? Kau, Liu Qian Qian cemas sekaligus geram, Kau benar-benar tak tahu malu. Kau dan Yuan Bao bertaruh dengan menanggalkan pakaian, Apa kau tak takut kalau aku melaporkannya pada Guma? Aku dan suamiku minum-minum dan bersenang-senang di dalam kamar, Lalu ada orang yang menguping di luar, Dan kau masih ingin melapor Yeu Kilin sengaja berpura-pura ketakutan, Aiea, aku takut sekali. Liu Qian Qian kehabisan nafas dan kata-kata untuk membantahnya, Ia segera menghentakkan kakinya dan berbalik hendak pergi. Yeu Kilin sebenarnya hanya ingin dengan main-main menggodanya, Tapi tak nyana, ia benar-benar marah, Maka ia cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ia tersenyum lebar dan membujuknya, Baiklah, baiklah, aku cuma dengan main-main menggodamu, Makanan kecil yang kau antarkan lezat, Kau pun begitu cantik, untuk apa aku menyusahkanmu? Aku ingin bertanya padamu, Di mana tempat yang enak bagi kita berdua untuk minum-minum dan mengobrol? Melihat senyumnya yang tulus, Sepertinya tak hendak menipunya, Amarahnya agak meredah, Namun ia masih dengan ragu-ragu menatap Yeu Kilin, Tiba-tiba ia tersadar dan tersenyum, Apakah kau diusir Yuan Bao GG dan tak punya tempat yang bisa kau datangi? Yeu Kilin segera menyangkal, Tentu saja tidak. Melihat wajahnya, Liu Qian Qian makin merasa puas, Ekspresi wajahnya malahan menjadi jauh lebih tenang, Masih menyangkal juga? Baiklah, Kulihat kau ini diusir keluar kamar di tengah malam dan tak punya tempat yang bisa kau datangi, Maka nona ini hendak mengundangmu berjalan-jalan di danau, Ayo ikut aku. Hah, Yeu Kilin memang sedang ingin mencari tempat untuk melupakan kesulitannya, Diam-diam ia kegirangan, Maka dengan patuh ia membawa kotak makanan kecil itu dan mengikuti Liu Qian Qian yang sengaja berjalan dengan angguan pergi. Langit biru terang, Segumpal awan pun tak terlihat. Bulan sabit seputih salju, Sebatang kera, Tergantung di langit biru, Seakan tak punya tempat bersandar, Membuat orang sedih. Liu Qian Qian berdiri di haluan kapal sambil menengadah melihat bulan, Ia merasa bahwa manusia dan bulan mirip satu sama lain, Sama-sama ditakdirkan untuk cemas, Ia tak bisa menahan diri lagi dan menghela nafas. Yeu Kilin sedang duduk di atas geladak sambil makan paha ayam dengan lahap, Mendengarnya menghela nafas, Sambil mengigit paha ayam, Ia menengadah dan melihat ke atas, Dilihatnya Liu Qian Qian berdiri di haluan kapal, Ikat pinggangnya berkibar-kibar di tiupangin, Bayangannya tercermin di riak air danau yang memantulkan cahaya rembulan, Benar-benar nampak seperti pemandangan di luar dunia yang fana ini. Yeu Kilin membuka mulutnya, Namun setelah berpikir sejenak, Ia tak berkata apa-apa, Dan terus menunduk sambil mengigiti paha ayam. Nona-nona besar seperti ini benar-benar well, Hidangan enak di meja tak disentuh, Dan malahan memandangi cahaya rembulan yang membosankan itu sambil mengeluh. Begitu melihat hidangan-hidangan lezat di atas meja itu, Suasana hatinya menjadi sangat baik, Ia tak memperdulikan apakah sikapnya anggun atau tidak, Ia cuma ingin menguasai meja dan makan sepuasnya. Setelah Liu Qian Qian selesai menyesali dirinya, Ia berpaling dan kontan melongo. Meja dan geladak penuh tulang ayam, kulit buah, dan remah-remah kue, Kenapa ia begitu kelaparan? Dan pelaku utamanya sedang mencabik sebuah cakar ayam kuat-kuat, Kelakuannya sama sekali tak mirip dengan sikap seorang gadis dari keluarga terpandang. Seketika itu juga, Keangkuhan, sikap tak terima dan kesedihan serentak muncul dalam menak Liu Qian Qian, Dengan amat sedih dan marah, Ia berkata, Yuan Bao Gegeku adalah seseorang yang begitu mirip dewa, Tapi justru dinikahkan dengan kau, Seorang wanita yang kasar. Setelah berbicara, Ia tak bisa menahan dirinya untuk tak memandang bulan, Lalu diam-diam menghela nafas dan berkata, Yuan Bao benar-benar bernasib malang. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin mengangkat alisnya, HMM, Ia bernasib malang, Oleh karenanya begitu banyak orang di Wisma ini mengelilinginya rapat-rapat, Mengendongnya karena takut ia terjatuh, Mengulumnya dalam mulut karena takut ia hilang. Liu Qian Qian segera membela dirinya dengan suara nyaring, Yuan Bao Gege lahir dengan sendok emas di mulutnya, Semua ini adalah miliknya. Yeu Kilin membuang paha ayam di dalam genggamannya, Dengan santai mengelapkan tangannya ke bajunya, Lalu mengikuti Liu Qian Qian memandang bulan sabit di langit itu, Dengan kesal ia berkata, Hah, apakah ia pantas mendapatkan semua ini? Benar-benar sulit dikatakan. Perkataan ini seperti paku yang menembus telapak kaki Liu Qian Qian, Dengan kesal ia langsung berkata, Jiang Xiaoxuan, Dinanjingka seperti katak dalam tempurung, Pada dasarnya kau tak tahu betapa beruntungnya dirimu. Wajah, watak dan kedudukan keluarga Yuan Bao Gege tak bisa ditandingi orang lain, Entah berapa banyak gadis di ibu kota ini yang memimpikan seorang suami seperti itu. Kalau saja kaisar dan ibu suri tak menganugerahkan pernikahan ini dan tak hanya melihat reputasimu sebagai wanita yang berbakat secara dangkal saja, Ia memandangnya dengan sikap merendahkan, Hah, begitu banyak wanita-wanita berbakat di istana benar-benar tak bisa menandingimu. Yeu Kilin tak tersinggung dan malahan menyengir nakal, Lalu berkata, Oh, maksudmu kenapa ibu suri begitu memandang tinggi diriku sehingga berkeras untuk menikahkanku dengan Yuan Bao Gegemu? Dalam beradu mulut, bagaimana Liu Qian Qian bisa menandinginya? Ia tak tahu bagaimana harus menjawab dan cepat-cepat berkata dengan gusar, Jiang Xiaoxuan, kau benar-benar tak tahu malu. Aku tak tahu malu? Ini semua gara-gara kau dengan geram Yeu Kilin mengebrak meja, kau begitu melebih-lebihkan Yuan Bao, katamu aku Yeu, eh, Jiang Xiaoxuan bagaimana bisa layak dinikahkan dengannya? Memangnya kenapa ibu suri begitu suka pada diriku? Tentu saja bukan karena kau baik hati dan berbudiluhur. Koma. Liu Qian Qian tertawa sinis, terus terang saja, semuanya hanya karena kau bermarga jiang. Melihat wajahnya yang penuh rasa cemburu, tiba-tiba Yeu Kilin tersadar, ia segera tertawa jahat sambil memandangnya, Ah, aku tahu sekarang. Kau tak suka melihatku karena kau suka pada Jin Yuan Bao. Dengan gugup Liu Qian Qian menghindari pandangan matanya, omong kosong apa itu? HMM, tanpa memperdulikannya Yeu Kilin berkata, apa anehnya? Dari zaman dahulu banyak adik sepupu yang mencintai kakak sepupunya, kau bukan yang pertama. Aku. Ah, dengan tulus Yeu Kilin berkata, mengingat bahwa kau mengantarkan makanan kecil untukku dan menemaniku makan-makan, Aku hendak menesahatimu, itu cuma cinta monyet, jelas bukan sungguhan, cepat tinggalkan si Jin Yuan Bao bangsat itu, jangan menunggunya seumur hidupmu. Mendengar perkataannya itu, Liu Qian Qian langsung naik pitam, kau. Pada dasarnya kau tak memahaminya, kau punya hak apa untuk berkata begitu? Kau tak boleh menjelekan Biao Ge. Yuan Bao jelas-jelas bukan seorang bangsat. Yang kukatakan itu benar. Aku istrinya, aku tahu jauh lebih banyak darimu. Perkataannya itu sebenarnya tak sengaja diucapkannya, namun mau tak mau Liu Qian Qian teringat pada adegan yang terjadi saat ia menguping di balik pintu itu. Seketika itu juga ia merasa bahwa perempuan yang bersikap kasar di hadapannya itu makin jelek, makin pemalas, makin menyedihkan penampilannya dan makin bejat, makin dilihat makin memuakan. Melihat pandangan matanya makin lama makin tak ramah, Yeu Kilin tahu bahwa ia telah mengundang kemarahannya, tak nyana adik sepupu ini begitu pici, maka ia cepat-cepat membujuknya, baiklah, baiklah, jangan marah, aku bicara sekenanya, kakak sepupumu itu, tak usah hiraukan aku, kalau kau menyukainya maka kau akan tetap menyukainya. Liu Qian Qian terus memandangnya dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yeu Kilin tak bisa berbuat apa-apa, ia melihat bahwa di atas meja masih tersisa sebuah cakar ayam, maka ia segera mengambil cakar ayam itu dan bangkit, lalu memberikannya kepada Liu Qian Qian, tinggal satu cakar ayam ini yang tersisa, bagaimana kalau aku memberikannya padamu sebagai hadiah tanda mohon maaf. Siapapun dia antara kita berdua jangan marah lagi, bagaimana? Tiba-tiba sebuah cakar ayam yang berlumuran minyak menjulur ke depan mukanya, di bawah sinar rembulan yang dingin, rupanya lebih mengerikan lagi. Liu Qian Qian kontan berteriak, kaget dan mundur ke belakang untuk menghindar apa-apaan ini. Aha! Namun tak nyana, kakinya menginjak sebuah tulang ayam, ia terhuyung-huyung hampir jatuh dan secara naluriah ia mengangsurkan tangannya ke arah Yeu Kilin. Yeu Kilin yang metu dan tangannya gesit cepat-cepat memayangnya, lalu mengomel, Nona besarku, kita berada di atas kapal bukan tanah, hati-hati sedikit, ya? Kau membuatku ketakutan. Saat Liu Qian Qian mencengkeram lengan Yeu Kilin, hatinya seakan tersambar geledek, tiba-tiba dengan lemas ia bersandar di tubuh Yeu Kilin. Aha! Karena tak berferjaga-jaga, Yeu Kilin langsung terjatuh dari kapal, diur, ia masuk ke dalam air. Melihatnya penampilannya yang seperti seekor ayam yang basah kuyuk, Liu Qian Qian langsung tertawa dengan gembira, Kusuruh kau menikah dengan Biao Ge. Ayo katakan lagi bahwa dia tidak baik. Hei, aku tak bisa, Yeu Kilin berusaha keras untuk tetap mengambang, lalu, pelung, ia pun tenggelam. Dengan geram Liu Qian Qian memandang ke tengah danau, namun setelah untuk beberapa saat tak melihatnya muncul di atas air, ia menjadi panik, kau cepat naik. Untuk apa kau diam di dalam air? Yang menjawabnya hanya riak air yang bergelombang tanpa suara. Sekarang Liu Qian Qian benar-benar ketakutan, ia cepat-cepat berseru minta pertolongan, tolong, tanda bintang. Setelah dengan susah payah mengusir wanita itu, Jin Yuan Bao sedang dengan santai dan leluasa menikmati makan malamnya, sendirian di dalam kamar, ia minum arak dan makan makanan kecil sambil membaca buku. Perasaan ini benar-benar berbeda dengan kepuasan yang biasa dirasakannya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba muncul keributan di taman. Mau tak mau Jin Yuan Bao meletakkan sumpitnya dan mendengarkan dengan seksama, sayup-sayup terdengar sebuah teriakan minta tolong, selamatkan dia. Jin Yuan Bao terkejut dan cepat-cepat memburu keluar kamar, Afu sedang berdiri di tengah ruangan. Kau dengar tidak? Jin Yuan Bao menanyainya. Iya, iya, aku dengar Afu mengangguk-angguk. Sudah dengar tapi tak menolong. Untuk apa bengong begini dengan geram Jin Yuan Bao berlari keluar dari pavilion Songzhu. Para pembantu ini semua cuma tahu mendengarkan perintah. Dan panggilan, tapi kalau terjadi sesuatu tak ada yang mengambil inisiatif. Di tengah danau buatan di Taman Bunga Utama di luar pavilion Songzhu, samar-samar terlihat sebuah perahu. Jin Yuan Bao cepat-cepat berlari mendekat, namun ia hanya dapat melihat sosok Liu Qian Qian yang dengan cemas berteriak-teriak sambil melompat-lompat di atas perahu itu, sedangkan sosok jelita yang berada di dalam air itu jelas-jelas adalah Liu Qian. Melihatnya dengan timbul tenggelam berusaha mati-matian untuk tetap mengambang, Jin Yuan Bao menjadi pucat pasi karena ketakutan, tanpa ragu sedikitpun, ia langsung berlari ke tengah danau hingga air sampai ke lehernya, lalu dengan sekuat tenaga berusaha mendekati Liu Qian dan menjulurkan tangannya untuk menariknya. Namun Yeu Kilin terus mengayunkan tangannya dengan kalang kabut, mati-matian berusaha supaya tak tenggelam dan tak menghiraukannya. Tutup mulut. Jangan berteriak. Pegang aku, dengan keras Jin Yuan Bao menghardiknya. Yeu Kilin tertegun, ia membuka mulut hendak berbicara entah apa, tapi situasi sangat kritis, tanpa berkata apa-apa lagi, Jin Yuan Bao langsung menarik tangannya, akan tetapi ia tak. Memperhatikan, bahwa di wajah Yeu Kilin yang terpantul di air yang jernih itu, muncul seulas senyum licik seekor rubah. Siapa yang menyuruhmu tak tidur dan lari ke taman bunga di tengah malam begini ah, Jin Yuan Bao yang tak berferjaga-jaga. Dilemparkan olehnya ke dalam air. Hei, hei Jin Yuan Bao jelas-jelas tak pandai berenang, sebelum sempat berkata apa-apa lagi, ia telah tersedak karena menelan air, lalu terbatuk-batuk beberapa kali. Akan tetapi walaupun begitu, ia masih tak lupa menjulurkan tangannya untuk menarik Yeu Kilin. Yeu Kilin tak menyangka bahwa ia ternyata tak bisa berenang, ia pun melihat bahwa tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri, Jin Yuan Bao malahan hendak menolong dirinya, maka hatinya pun terasa hangat. Sekarang Jin Yuan Bao sepertinya sudah tak bisa bertahan lagi dan sedikit demi sedikit penggelam. Yeu Kilin cepat-cepat berenang menghampirinya, lalu mengendongnya di punggungnya sendiri, di telinganya ia berbisik dengan pelan, ternyata kase ekor bebek darat. Jin Yuan Bao membuka mulutnya, namun tak dapat berkata apa-apa, barusan ini ia telah minum tak sedikit air, sekarang ia hanya dapat batuk-batuk saja. Yeu Kilin berenang ke tepi danau sambil menariknya, lalu dengan sekuat tenaga menyeratnya ke darat. Mungkin karena telah menelan banyak air, ketika mereka tiba di darat, Jin Yuan Bao telah jatuh pingsan. Melihat kejadian itu, dengan geram dan cemas Yeu Kilin menghentakkan kakinya, lalu berkata, bebek darat ingin menyelamatkan orang, dasar tak tahu diri setelah berbicara, ia segera berlutut dan memeriksa keadaannya, akan tetapi, melihatnya hanya dapat menghembuskan nafas dan tak bisa menarik nafas, ia terkejut dan cepat-cepat membalikan tubuh Jin Yuan Bao, menelungkupkannya di atas lututnya, lalu menepuk-nepuk punggungnya untuk mengeluarkan air. Huwe, Jin Yuan Bao memuntahkan beberapa teguk air, akan tetapi ia belum siuman. Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa, ia mengendongnya di punggungnya, lalu dengan susah payah melangkah menuju ke pavilion Songzhu, Jin Yuan Bao, urusanku belum selesai, kau jangan mati dulu. Untung saja, sebelum berjalan terlalu jauh, Afu yang membawa serombongan pelayan telah menyusulnya. Melihat rupa mereka berdua yang basah kuyuk, mula-mula ia tertegun, lalu setelah itu ia melihat rot wajah pucat pasi Jin Yuan Bao yang masih tak sadarkan diri, dan seketika itu juga menjadi ketakutan setengah mati. Untuk apa bengong saja? Kenapa tak cepat-cepat menolong Yeu Kilin marah? Oh, 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 Afu mengangguk-angguk, lalu cepat-cepat menurunkannya dari punggung Yeu Kilin. Para pelayan semua ikut membantunya membawa Jin Yuan Bao kembali ke kamar. Yeu Kilin terus mengiringi mereka, ia bahkan tak memperdulikan atau mengantip pakaiannya yang basah kuyuk. Melihatnya berbaring di atas ranjang dengan wajah yang pucat pasi, hatinya merasakan suatu perasaan tersentuh yang sulit dilukiskan. Ia menggunakan segala kera, mencubitnya dan memukul dadanya, namun Jin Yuan Bao masih tak bereaksi. Melihat keadaan itu, Afu cepat-cepat berbisik untuk memberinya sebuah saran, saufuren, saufuren, kalau orang yang tenggelam tidak sadar, Anda harus memberinya pernapasan buatan. Pernapasan buatan, Yeu Kilin tertegun, bagaimana caranya? Eh, dengan wajah memerah Afu berkata, dari mulut ke mulut. Yeu Kilin tiba-tiba tersadar, Afu merasa bersyukur. Kalau begitu kau cepatlah sedikit, Yeu Kilin berkata. Aku, Afu sangat terkejut, mulutnya mengganga tak bisa ditutup. Omong kosong. Kalau kau tak melakukannya, lalu siapa yang harus melakukannya? Masa aku? Bu, bu, bukan begitu, Afu berkata dengan terbata-bata, saufuren, perbuatan intim seperti ini, lebih, lebih baik dilakukan oleh suami istri. Hah, wajah Yeu Kilin penuh rasa curiga. Lagi, lagi pula, Afu menelan ludahnya, lagi pula Sao Yee adalah seorang lelaki, Anda bukannya tak ingin kami terlalu intim dengannya, benar tidak? Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin lantas mendorongnya ke depan ranjang, omong kosong. Cepat sedikit. Dengan putus asa Afu mencengkeram papan ranjang dan berusaha sebisanya untuk mundur ke belakang seraya berteriak dengan mengenaskan, kalau Sao Yee sadar ia akan membunuhku. Kau percaya atau tidak? Komah Yeu Kilin memicinkan matanya, lalu, mengancamnya, kalau kau tak melakukannya aku akan membunuhmu sekarang juga. Afu berbalik dan memandang Jin Yuan Bao, lalu meratap, Sao Yee. Cepat sedikit. Yeu Kilin masih tak tersentuh. Sambil terseduh sedan Afu mendekat ke bibir Jin Yuan Bao, lalu membuka mulutnya. Yeu Kilin menyemangatinya, cepat. Nyawa Sao Yee kita berada di tanganmu. Menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik dari menyelamatkan nyawa tujuh ekor kelinci. Tujuh kelinci apa? Kepala Afu penuh kabut, tapi ia tak berani banyak bertanya, dan kembali berpaling memandang Jin Yuan Bao, ia mengingat kemurahan hati Sao Yee kepadanya selama beberapa tahun ini, maka ia segera menarik nafas panjang, mengertakan gigi untuk mengeraskan hatinya, dan mendekatinya. Tepat ketika ia sedang mengerucutkan bibirnya dan hendak menempelkannya di bibir Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao membuka matanya, dan setelah kebingungan sesaat, siuman. Telapaknya langsung menampar wajah Afu, lalu ia membentak, Kacung sialan, apa yang kau lakukan? Seakan mendapatkan amnesti, Afu melompat menghindar, bahkan rasa sakit si wajahnya seperti tak dirasakannya, dengan gembira ia bertepuk tangan, Sao Yee ka sudah siuman. Bagus sekali. Afu akan menyuruh orang membuatkan Anda teh jai setelah berbicara, tanpa menunggunya atau Yee Ukilin menjawab, ia langsung menghilang. Jin Yuan Bao kebingungan, ia hendak bangkit dan menanyainya, akan tetapi, tubuhnya tak berdaya, maka ia hanya bisa mengerang dan kembali berbaring dengan lemas. Melihatnya begitu lemah, Yee Ukilin merasa bersalah, dengan hati-hati ia bertanya, kau tak apa-apa. Jin Yuan Bao memejamkan matanya dan berpikir untuk beberapa lama, lalu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tajam, kau bisa berenang. Yee Ukilin takut ketawan, ia tak berani berkata apa-apa. Kau bisa berenang tapi menipuku agar menyelamatkanmu Jin Yuan Bao marah. Sebenarnya aku hendak memberitahumu, tapi kau tak menyuruhku membuka mulut. Mendengarnya ia membela diri dengan berkata demikian, Jin Yuan Bao makin merasa bahwa wanita ini tak bisa diajak terbicara. Ditatap olehnya dengan pandangan mati yang dingin itu, Yee Ukilin tak kuasa menahan rasa bersalah muncul dalam hatinya, untuk bermanis-manis ia berkata, pakaian basah itu tak nyaman dipakai, aku akan membantumu berganti pakaian. Jin Yuan Bao tak hendak menjawabnya, ia berbaring sambil memejamkan matanya, akan tetapi setelah beberapa saat, ia tak lagi bisa mengeraskan hatinya, ia memandang wajah Yee Ukilin yang penuh perasaan bersalah dan hatinya pun melembut. Dengan putus asa, ia menghela nafas, duduk, lalu dengan wajah dingin mengangsurkan lengannya dan membiarkan Yee Ukilin melayaninya. Melihatnya, Yee Ukilin segera tersenyum manis, lalu dengan cepat membuka bajunya. Sekonyong-konyong, Yee Ukilin tertegun. Di punggung bawah Jin Yuan Bao nampak dengan jelas sebuah bulan sabit berwarna merah menyala. Melihatnya berhenti bergerak, dengan tak sabar Jin Yuan Bao mendesaknya, cepatlah sedikit. Melihat bulan sabit itu, Yee Ukilin seakan tak berani mempercayai matanya sendiri, ia merasa jantungnya melonjak-lonjak, perlahan-lahan ia berjongkok, lalu menunduk dan memandang bulan sabit. dengan seksama. Warnanya merah menyala, bentuknya pun luar biasa, ia tak bisa menahan diri dan menyentuhnya, tanda lahir itu membawa rasa hangat tubuh, seperti mengelus kulit manusia. Ketika disentuh dengan jari Yee Ukilin yang sedingin es, Jin Yuan Bao mengegos menghindar, ia merasa agak malu, tapi dengan berpura-pura galak ia berseru, cepat pakaikan. Dingin sekali. Namun Yee Ukilin tak mau mendengarkannya, dan terus memandang bulan sabit itu dengan teliti, ia berpikir sejenak, lalu mengangsurkan tangannya dan mencubit permukaan bulan sabit itu keras-keras. Bulan sabit itu menjadi agak putih, namun segera berubah menjadi merah kembali, jelas bahwa ia tumbuh di daging, sebuah tanda lahir. Jin Yuan Bao kesakitan, ia segera berpaling dan mengibaskan tangan Yee Ukilin, dengan gusar ia bangkit, mengambil pakaian kering yang sudah disiapkan di sampingnya, lalu menerobos keluar melalui pintu seraya berkata, apakah kau pikir kau sedang berjalan-jalan di rumah bordil? Tapi, saat ini Yee Ukilin tak peduli apakah ia dimarahi atau tidak. Melihat tanda berwarna terang di punggungnya yang nampak selagi ia berlalu, dalam hati ia berkali-kali menghela nafas dengan penuh perasaan. Orang yang sudah lama dicari akhirnya muncul di depan mata, hatinya penuh semangat dan harapan, dengan gerang ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu, kalau bisa ia ingin bernyanyi keras-keras. Setelah beberapa lama, ia baru mengayun-ayunkan tinjunya, dan berteriak dengan girang keluar kamar, akhirnya aku menemukanmu. Kembang api yang berwarna-warni bersinar di atas wisma Jin, Jin Yuan Bao menengadah dan memandang kembang api itu, dengan kesal ia mengerutkan dahinya, kembang api itu seperti berasal dari pavilion Songzhu. Entah dari mana Yee Ukilin mendapatkan kembang api dan petasan itu, larut malam begini masih membuat keributan. Ia melangkah ke bak mandi dan berendam di dalamnya, dengan nyaman menikmati kehangatan air panas. Tanpa terasa, ia mengingat tingkah laku Yee Ukilin baru-baru ini, ia menjulurkan tangannya untuk meraba punggung belakangnya, tempat tanda lahir yang menonjol itu. Ia merenung sejenak, menggeleng-geleng, lalu menghela nafas, Yee Ukilin ini tingkah lakunya seperti seorang gadis desa, cuma sebuah tanda lahir saja membuatnya begitu keheranan. Dungu sekali. Tanda bintang. Haching, Yee Ukilin yang bersembunyi di sudut sebuah lorong di gerbang belakang Wisma Jin bersin keras-keras, walaupun boleh dibilang bahwa baru-baru ini ia mandi air dingin, namun ia sudah berganti pakaian rapi, lagi pula, tubuhnya kuat, masa ia mudah jatuh sakit? HMM pasti ada yang menjelek-jelekannya. Kalau bukan Jin Yuan Bao, tentunya si Liu Qian Qian itu, mereka pasti tak sedang memujinya. Ketika sedang berpikir seperti itu, ia mendengar sebuah suara berdebam dari mulut lorong, sebuah sosok manusia terjatuh dari atas tembok. Yee Ukilin memicinkan matanya untuk melihatnya dengan seksama, ia dapat melihat perawakannya, dialah si Pang Hu. Dengan cepat ia melangkah menghampirinya, lalu memayangnya. Pang Hu berdandan seperti seorang tukang jaga malam, wajahnya pun ditempeli janggut palsu, karena terjatuh, janggutnya copot separuh. Yee Ukilin tak memperdulikan bagaimana rupanya, ia mencengkeram tangan Pang Hu dan berkata, Aku sudah melihatnya. Aku sudah melihatnya. Melihat apa? Dengan terperinci, Yee Ukilin menceritakan tentang kejadian saat ia membantu Jin Yuan Bao bertukar pakaian, setelah itu dengan gembira ia berkata, Sekarang aku bisa pulang dan menjelaskan segalanya kepada ibu. Jin Yuan Bao 100% adalah putranya. Mau tak mau Pang Hu mengumam pada dirinya sendiri, tapi kalau kau memberitahunya, dan ia tak bisa melihat orangnya, apa gunanya? Kata siapa ia tak bisa melihatnya, Yee Ukilin tersenyum licik, Bukankah aku jangksia oksuan akan segera membawa menantu lelakinya pulang ke rumah? Oh, oh, Pang Hu tiba-tiba tersadar, kau mau menculik tuan. Mudah yang ruwal ini keameisan? Yee Ukilin mengangguk-angguk, Benar, ikut aku pulang ke rumah, bersujud dan mengakui ibu. HMM, setelah berpikir sejenak sambil memilin-milin janggutnya yang tinggal sebelah, Pang Hu berkata, Aku khawatir Jin Yuan Bao ini sudah terbiasa menjadi tuan muda Wisma Jin, dia belum tentu mau mengakui ibumu. Ia harus mau mengakuinya, Yee Ukilin gusar, ibu dengan susah payah melahirkannya dan telah merindukannya selama 20 tahun. Kalau dia tak mau mengakui ibu, aku akan memukulinya sampai dia mau mengakui ibu. Benar, ia harus mau mengakuinya, Pang Hu memukul pahanya sehingga janggutnya terguncang hampir copot. Yee Ukilin tersenyum, lalu mendekatinya dan berbisik, Dengarkan kataku, tunggu sampai kami telah berpergian setengah jalan, lalu datanglah dengan beberapa saudara yang berdandan sebagai perampok gunung dan bawalah kami ke Meishan, saat itu, kita akan menggunakan suara burung kukuk sebagai isyarat. Tanda petik. Pang Hu mendekat ke Yee Ukilin agar dapat mendengarkannya dengan seksama, lalu berkali-kali mengangguk, janggutnya pun nyaris terjatuh ke tanah. Namun ketika mereka berdua sedang berunding, taknyana di kejauhan muncullah sebuah sosok manusia. Begitu melihat kejadian itu, orang ini langsung mundur beberapa langkah, akan tetapi setelah itu dengan bimbang ia maju beberapa langkah, memandang mereka berdua, lalu berseru dengan nyaring, Jiang Xiaok Suan. Yee Ukilin terkejut dan mengangkat kepalanya, orang yang datang itu ternyata Liu Qian Qian. Liu Qian Qian sangat terkejut melihat Yee Ukilin duduk di tanah dan sedang dengan sangat akrab duduk berunding pundak dengan seorang penjaga malam. Pang Hu mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu kembali menunduk, secepat kilat ia menempelkan kembali janggutnya, lalu bangkit dan berjalan ke samping. Liu Qian Qian berseru, di tengah malam begini untuk apa kau duduk-duduk dengan pak tua penjaga malam. Untuk sesaat Yee Ukilin tak bisa menjawab, lalu ia bereaksi, Liu Qian Qian berkata bahwa Pang Hu adalah seorang pak tua, maka dengan penuh percaya diri-dirinya menjawab, apa aku tak boleh mendengarnya bercerita tentang hantu padaku? Kau membiarkannya bercerita padamu. Selama setengah malam lebih alasan ini tak mungkin dipercayai oleh Liu Qian Qian. Omong kosong, kalau hendak mendengar cerita hantu, kalau tak mencari pak tua penjaga malam yang semalaman berjaga lalu mencari siapa lagi supaya alasan ini terlihat masuk akal. Yee Ukilin berbalik dan memberi perintah pada Pang Hu, kau sudah cukup lama bercerita semalaman, ayo cepat bekerja lagi. Seperti asap yang ditiup angin, Pang Hu berlari pergi, setelah itu, dari mulut lorong terdengarlah suara ribut kentongan dipukul. Melihat kejadian itu, Liu Qian Qian tertawa sinis dan berkata, Sao-sao, kau seorang nyonya yang baru menikah begini malam-malam mencari pembantu untuk mendengarkan cerita, tanpa memperhatikan aturan di antara lelaki dan perempuan serta di antara majikan dan pembantu kau duduk bersamanya, hal ini sangat tak pantas dan sangat tak sesuai dengan aturan kesopanan, kalau gumat tahu jangan-jangan ia akan tak senang. Apakah dia sedang mencari-cari kesalahannya? Yeu Kilin memicinkan matanya, lalu memikirkan sebuah siasat, dengan perlahan ia membuka mulutnya dan berkata, Adik yang baik, kalau seorang adik ipar sengaja mendorong kakak iparnya ke danau sehingga hampir tenggelam, apakah itu sesuai dengan aturan kesopanan? Kalau ibu mertua tahu, jangan-jangan ia tak akan senang. Kau, Liu Qian Qian terkejut sekaligus geram, dan juga agak kucari. Dengan wajah nakal, Yeu Kilin berkata, Apakah yang kukatakan itu ada yang tak benar? Lagipulakah seorang nona yang belum menikah juga untuk apa keluar malam-malam begini? Mendengar perkatannya itu, Liu Qian Qian merasa agak takut, Aku khawatir kau mati tenggelam, maka aku keluar untuk menenggukmu. Yeu Kilin bangkit, menepuk-nepuk pakaiannya, lalu berkata dengan nyaring, Baiklah, kalau kau ingin menenggukku kau sudah melakukannya, aku masih hidup tak kurang suatu apa, mari pulang dan mengurus urusan masing-masing, malam ini kejadian apa lagi yang belum terjadi? Bagaimana? Apakah kau ingin semua ini dilupakan begitu saja? Liu Qian Qian menggertakan giginya. Bukankah kau juga ingin begitu sekonyong-konyong Yeu Kilin menangis dengan sedihnya, adik yang baik? Lihat aku, sebenarnya aku adalah harwah kesepian, di bawah air sangat dingin, sangat dingin. Tanda petik. Tepat pada saat itu, awan berarak dan menutupi sinar rembulan, menambah seram suasana. Ah, Liu Qian Qian menjerit ketakutan dengan suara melengking. Melihatnya, Yeu Kilin tak bisa menahan diri untuk tak mendengus dan tertawa, lihatlah, aku harus menakut-nakutimu, lalu kau baru setuju. Masa bodoh, aku akan kembali ke kamar dan tidur dengan nyaman, kau sendiri, pikirlah dengan hati-hati, pertimbangkanlah bahwa gumamu dan ibu mertuaku tak akan. Suka mendengar tentang peristiwa itu setelah berbicara, ia bangkit dan melangkah pergi. Kau perempuan licik. Sedikit pun tak mirip dengan gadis dari keluarga terpandang dengan penuh kebencian Liu Qian Qian menghentakan kakinya. Yeu Kilin mendengarnya, namun ia sudah berjalan jauh sambil mengayun-ayunkan tangannya, dengan santai meninggalkan tempat itu. Begitu sampai di pavilion Songzhu, Yeu Kilin langsung menuju ke kamar pengantin dan mencari sehelai seprai besar, lalu menebarkannya di atas meja bundar. Sejak zaman dahulu seorang pahlawan sulit berpisah dengan wanita cantik, tanpa memandang kedudukan, ditakdirkan untuk bersama selama tiga kehidupan. Suasana hati Yeu Kilin sangat baik, sambil menyenandungkan lagu, ia menyapu benda-benda dalam kamar itu. Seumur hidup mencari jodoh yang ditakdirkan, tak peduli kaya miskin, bersama menjalani dingin dan hangat, ia mengambil sepasang gelang kumala dan memakainya di pergelangannya, sambil tertawa lebar ia berkata, ibu pasti menyukainya, setelah itu ia menaruhnya di atas kain itu. Kupu-kupu ramai berterbangan, mengangkat baki sejajar alis, sampai dunia berakhir selamanya saling mencintai, eh, ini sepertinya cukup bagus, Yeu Kilin mengambil sebuah mangkuk emas, kalau ibu memakainya untuk makan nasi, ia akan senang setengah mati. Yeu Kilin meletakkan mangkuk yang indah itu, lalu ia melihat sepasang tempat lilin perak, ia mengambil lilinnya dan menaruh tempat lilin itu di atas kain, ada ini juga, kalau ibu menjahit malam-malam, matanya tak akan sakit. Tak lama kemudian, hampir semua barang di kamar itu telah dibereskannya, tumpukan di atas meja itu bagai sebuah gunung kecil. Di dalamnya terdapat pakaian, perhiasan, peralatan makan dan segala macam barang yang diinginkan orang. Yeu Kilin mempertemukan ujung-ujung kain itu, lalu mengikatnya menjadi sebuah buntalan. Apa yang kau lakukan? Jin Yuan Bao tiba-tiba muncul di mulut pintu, rambutnya masih basah dan meneteskan air, sekujur tubuhnya diselimuti wapair tipis. Begitu melihatnya dapat diketahui bahwa ia baru saja mandi. Yeu Kilin melompat terkejut, buntalan di tangannya terjatuh ke lantai dan isinya bertebaran keluar. Jin Yuan Bao memicinkan matanya, lalu perlahan-lahan melangkah menghampirinya, keharuman minyak wangi yang dipakainya seketika itu juga tersebar kemana-mana. Wajah Yeu Kilin memerah, aku sedang membereskan barang-barang. Apakah ini juga gaya keluarga Jiang Mujin Yuan Bao mengangkat alisnya? Setelah mandi, wajahnya nampak makin rapi, dengan santai ia mengenakan piyama putih, kerah piyama itu sedikit terbuka, samar-samar memperlihatkan dadanya yang bersih dan kuat. Ia tersenyum menyindir, namun bibirnya benar-benar merah dan giginya amat putih. Orang yang tak tahu akan mengirakah seorang pencuri yang sedang membereskan buntalannya. Jin Yuan Bao tersenyum mengejek. Melihat sinar matu dan ekspresi Jin Yuan Bao yang rumit, dengan agak jengah Yeu Kilin menunduk, apa maksudmu? Aku membawa barang-barang ini untuk diberikan kepada ibu. Hah, dengan heran Jin Yuan Bao memandangnya. Ia membungkuk dan memungut mangkuk emas, lalu mengambil tempat lilin perak. Benda-benda ini di rumah keluarga Jin yang kalian sangat lemah dan biasa, masa ibu mertua belum pernah melihatnya. Barang-barang yang dipakai keluarga Jin yang kami jauh lebih bagus dari yang dipakai keluarga Jin kalian. Tapi benda-benda ini tak sama, aku membawanya pulang untuk menunjukkan baktimu pada ibuku. Dengan secepat kilat, Yeu Kilin merebut kembali barang-barang itu dari tangan Jin Yuan Bao. Sinar matu Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam, ia menghela nafas, menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu mengembil benda-benda dalam buntalan itu satu demi satu dan menaruhnya di atas meja. Yeu Kilin merasa cemas dan segera menghalanginya, Eh, apa yang kau lakukan? Kenapa begitu pelik? Ibuku adalah ibumu juga, kenapa tak boleh menunjukkan baktimu padanya? Namun Jin Yuan Bao tak memperdulikannya, ia berbalik dan berseru keluar pintu, Afu. Afu cepat-cepat masuk, lalu menjura dan berkata, Apa perintah Sao Yee? Ambil beberapa peti, lalu kemasi barang-barang ini sendiri-sendiri dengan hati-hati, Jin Yuan Bao menunjuk ketumpukan barang di atas meja itu. Baik, Afu mengangguk, lalu dengan cepat keluar dari pintu untuk mencari peti. Dengan terkejut dan gembira, Yeu Kilin menatap Jin Yuan Bao, ia mengangsurkan tangannya dan menariknya sambil berkata dengan gembira, Yuan Bao, aku tahu sebenarnya hatimu baik. Akan tetapi, Jin Yuan Bao dengan lembut menghindar, ia tak menghiraukan Yeu Kilin dan hanya berbicara pada Afu yang sedang sibuk menatapeti, bagaimana dengan kereta yang disiapkan untuk pulang ke rumah mertua? Sao Yee, kau jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan dengan baik. Kereta yang akan Sao Yee dan Sao Fu rentumpangi, adalah kereta nomor satu Bisma Jin, ditarik oleh duahan Ksuebaoma pemberian Raja Zuofan, larinya cepat dan nyaman. Sao Yee, Afu tahu kalau kau berpergian harus ada empat macam barang, kereta bagus, makanan enak, pemandangan indah, dan juga wanita cantik. Ketika berbicara, sampai di sini, Afu dengan hati-hati dan penuh hormat melirik ke arah Yeu Kilin, sekarang semua ini sudah lengkap. Jin Yuan Bao berkata dengan wajah tegas, ini perjalanan pulang ke rumah mertua, bukan piknik. Aturan Sopan Santun harus dijalankan secara ketat. Baik, Sao Yee. Ayo pergi, bawa aku untuk memeriksanya. Sambil berbicara Jin Yuan Bao melangkah keluar dari pintu. Tanpa sadar, Yeu Kilin menegakkan tubuhnya, di wajahnya muncul senyum dangkal dan ekspresi angkuh, dan sebuah perasaan sombong karena terbiasa dimanja pun dengan cepat muncul. Sepertinya, si Jin Yuan Bao ini sangat baik. Saat censi hari belum sepenuhnya terang, di barat laut masih tergantung bulan berwarna putih-pucat. Terima kasih telah menonton!